Intro Jadi ada tiga hal yang sudah kita sampaikan malam hari ini kaitan dengan contoh-contoh pemimpin yang luar biasa yang sejarah mencatat bagaimana hidupnya waktunya semuanya untuk berikan terbaik untuk para rakyat tersebut diberikan yang terbaik untuk rakyatnya perhatian mereka dan seterusnya dan yang kedua adalah bagaimana contoh-contoh mereka-mereka yang di masa hidupnya itu berjuang memberikan kecintaan penuh kepada Rasul dan menyampikan risalah menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya kemudian hakim yang jujur, yang amanah, yang juga memposisikan siapapun di pengadilan itu sama apakah dia pejabat, bukan pejabat, orang nomor satu, bukan nomor satu maka peradilan tidak membelahkan siapapun itu sendiri dan akhirnya muncul kepercayaan yang luar biasa pada bangsa tersebut ketiga adalah permainan uang ini yang sangat berbahaya dan di sekian banyak negara digunakan untuk money politik digunakan untuk memutarbalikan masalah bahkan hukum yang benar jadi tidak benar, yang berhak diambil haknya kalaupun semua itu terjadi dan dimenangkan mereka-mereka yang salah di dunia dia bisa lakukan tapi di depan peradilan Allah, pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lolos kenapa? karena sudah mulut-mulut tidak berbicara lagi yang berbicara adalah anggota-anggota tubuh yang lain mulut sudah tidak lagi bisa berhitorika tetapi yang berbicara adalah tangannya, telinganya, matanya dan seluruh anggota tubuh yang lain semua yang berbicara sebagaimana Allah membuat mulut tadi berbicara dan sangat mudah bagi Allah membuat yang lain pun bisa berbicara contohnya apa? contohnya di dunia kita dengar bagaimana batu-batu ketika Rasul s.a.w. di kota Mekah terjalan, batu tersebut memberikan salam pada Rasul kita s.a.w. semua kehendak Allah bisa terjadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bangsa kita, negeri kita memunculkan pemimpin-pemimpin yang akan kita hadapi di 2024 nanti yang benar-benar amanah yang mencintai negeri ini yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan pemimpin yang berusaha semaksimal mungkin dengan seluruh tenaga, pikiran dan apapun yang diamanahkan dia berupaya untuk mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yaitu kesejahteraan, kedaulatan yang penuh untuk bangsa ini, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia kalau itu terjadi, saya yakin bangsa ini akan semakin kokoh, semakin diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia sesuatu yang tidak mudah tetapi ketika kebersamaan itu terjadi maka kebersamaan, kolaborasi merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita bangsa tersebut semoga Allah wujudkan di 2024 pemimpin yang amanah anggota dewan yang amanah dan seluruh mereka-mereka yang diberikan amanah menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan mudah Allah wujudkan amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati